Kalau memang dasarnya karena hutang, karena dia seorang internet, nggak usah dibayar sekalian Tapi diperkuat dulu alat buktinya Nggak usah dibayar sekalian, tapi diperkuat dulu alat buktinya Yang terakhir, yang nomor 10 Hutang dengan jaminan cek atau giro Terkait dengan hutang cek atau giro ini agak rumit teman-teman sekalian Karena, contoh nih cek itu dipersamakan dengan uang tunai Jadi contoh saya pegang cek Anda kasih saya cek, saya datang ke bank, saya bawa cek saya Harusnya saya pulang bawa uang Ternyata rekeningnya kosong Kita dapat daftar tolakan Mendasari daftar tolakan tadi, saya datang ke polisi Pak, saya ditipu Bisa Yuk, kita laporkan Penipuan Ya, seperti itu kan kejadiannya Tetapi, ini akan berbeda Contoh Saya kasih satu contoh Setelah klien saya Dia datang ke tempat saya Dia bawa cek Pak, Pak Junedi Saya ada cek Saya Terima cek dari seseorang Dia Ada bayar saya pakai cek Oke, setelah saat negosinya Saya jadik diskusi Ternyata dari cek senilai 500 juta tersebut Itu bukan terjadikan adanya transaksi Contoh Usahanya adalah Ini Sembako ya Jadi Kebutuhan pokok 500 juta ternyata itu bukan pembayaran beras Bukan Tapi Ngutangin orang Kebetulan sekali Ya, ini kebetulan juga Setelah saya konfirmasi Lapa yang punya Oh ini, oh ini Saya ngeti, ngeti, ngeti Oh lewat ini, lewat ini Ketemu akhirnya Ternyata yang ngutangin itu juga kenal Teman saya Lawyer juga Saya komunikasi Kamu yuk kenal ini Nggak, ini kalau nggak salah Kelain dirimu deh Ya, akhirnya kita ketemu Nah, dari situ kita ketemu Ternyata 500 juta tadi Itu adalah Dia pinjem-pinjem uang Nah, kalau seperti ini Konsepnya Ini nggak bisa tak laporkan polisi Bisa, tapi susah Maksa Pernah kejadian yang bersama Saya datang ke polisi Pak polisi Saya ada pembayaran cek Polisi pacarnya Untuk apa? Dari mana? Yuk dapet cek Nggak pak, ngutang pak Dasarnya pak Sudah, polisi nggak boleh ngurusin hutan Jadi ketika Anda punya cek Nah, ini tak balik lagi ya logiannya Kalau Anda nggak ngeluarkan cek Dan itu kosong Nah, kita harus lihat dulu Kenapa cek dari Anda itu keluar Kalau memang dasarnya karena hutang Karena dia seorang rentenir Nggak usah dibayar sekalian Tapi diperkuat dulu alat buktinya Yang menyatakan bahwa cek ini Didasari dari hutang Pi hutang Giro ini keluar karena hutang Saya hutang 100 juta Tapi saya terimanya 90 juta Dipotonglah sama orangnya 10% Ada Bukti rekeningnya ada Bukti rekeningnya ada Nah, itu baru bisa Pak, kalau dari transaksi pak Contoh kita beli barang Kita bayar cek Ternyata ceknya kosong Nah, kalau seperti itu Caranya bikin pengakuan hutang Bikin kesepakatan Cicilan cek nomor sekian dan sekian Cicil satu kali, dua kali Setelah susahnya Terserahnya Karena itu sudah berubah Hukumnya Hukum yang baru Menghapus hukum yang lama Hukum yang baru Perjanjian hutang Cek sebagai Alat bayar Yang kedua Terjadi hutang-hukumnya Ceknya menjadi Jaminan hutang Nanti saya akan jelaskan semua Secara detail Jadi ada 10 10 cara untuk tidak Mayar hutang ini Saya akan jelaskan lagi Dalam bentuk video-video tersendiri Yang Anda akan bisa ikuti terus Di Channel saya ini Gitu ya Oke Sekali lagi Biar Anda dapat pemberitahuan terus Di subscribe Bunyikan loncengnya Sehingga Anda dapat Pemberitahuan Ketika saya update Masing-masing tentang Masalah hutang ini Itu Intinya Terkait dengan masalah hutang Semoga sukses terus Untuk Anda Sampai ketemu Kalau ada masalah Cek di komen Sambil tinggal video Terima kasih Sampai ketemu